Baca Al-Fatihah, Walad Dolin Ada yang diem sekarang Pak? Ada yang diem sekarang? Ada Pak sekarang diem? Loh kok enggak? Enggak ada Ada yang diem sekarang banyak Saking cintanya sama Pak Berbobo itu Hari ini ada Rekernas APPSI, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia, seluruh Indonesia Rekernas ini dibuka oleh Zulki Pilih Hasan sebagai Menteri Perdagangan Kalau di website Menteri Perdagangan kita baca Intinya perlu digitalisasi para pedagang Terus juga ada peningkatan atau pelatihan untuk pedagang kerjasama dengan kebendak Para pedagang ini akan dilatih untuk bekerja secara daring atau penjualan online Untuk bersaing di dunia sekarang ini Di dunia perdagangan sekarang ini Namun ada video di Garuda TV Channel Youtube Piratu atau penyampaian yang dilakukan oleh Zulki Pilih Hasan Di sana isinya lebih kurang yaudah Sebagai Menteri Pak Jokowi tentu dia Akan mengatakan puji-pujian untuk Pak Jokowi Atau kemajuan-kemajuan program dijalankan Oleh Jokowi Dan tentunya Dia menyampaikan pesan secara halus Di dalam pidato tersebut Untuk pentingnya keberlanjutan Paham kan? Paham, paham Pentingnya keberlanjutan Dan dia memuji-muji Pak Prabowo juga Artinya paham lah Ini kan dari koalisi partai mereka Walaupun dia tidak mengatakan ini sebuah kampanye atau apa Ini adalah sebuah rekernas Tetapi intinya kita paham lah Namun ada kata-kata yang sebenarnya sangat disayangkan sekali ya Dia mengatakan Kalau di beberapa daerah Orang kalau sudah sholat maghrib Walat dolin Sekarang itu Banyak yang diam Kata dia Karena cintanya pada Pak Prabowo Nah ini dia pidatnya Pak Kiai Pak Ito Sini aman Sini Jakarta gak ada masalah Yang jauh-jauh ada loh Yang berubah Jadi kalau sholat maghrib Baca al-pateah Walat dolin Ada yang diam sekarang Pak Ada yang diam sekarang Ada Pak sekarang diam Loh kok gak? Gak ada Ada yang diam sekarang banyak Saking cintanya sama Pak Prabowo itu Dan dia juga mengatakan Kalau orang tahiyat itu Bukan lagi begini sekarang Udah ada yang begini Ini sangat kita sayang Itu kalau tahiyat terakhir Pak Yae Kan gini Pak Yae Tahiyat terakhir kan gini Sekarang banyak gini Pak Banyak gini Ya teman-teman dimanapun berada Saking apa itu ya Kalau ini memang ada ya Apa benar? Orang tidak Walat dolin Tidak menyebutkan amin Apakah ini benar? Karena cinta sama Pak Prabowo Atau ini karena tekanan? Saya cuma bertanya ya Coba tulis di komentar Apakah benar? Dan kalau ini memang Benar terjadi Dimana? Orang seperti itu Karena kita harus membedakan ya Sholat itu adalah sesuatu yang sakral ya Sesibuk apapun ketika Waktu sholat Udah datang Segala pekerjaan Harus kita tinggalkan Kita harus sholat Sholat itu harus Ya Perkara dunia harus kita tinggalkan Jangan dijadikan Mainan Dan jangan pula Kalau ada orang tahyud Yang seperti ini Ini udah jelas menyimpang Saya rasa gak ada yang Seperti ini Tetap begini Walaupun dia pendukung Nomor dua Nomor tiga Nomor satu Saya rasa tidak Kan ada yang tahyud Begini Sangat disayangkan sekali Kalau misalkan Susah untuk mendivisikan Karena orang yang sedang berkuasa Sekarang Dan saya rasa ini Blunder Blunder Kemarin juga ada Blunder Etik 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 Das Itu juga Blunder Kita tidak ingin Menggorengnya Sebenarnya Tapi ini kata-kata yang Coba dipisahkan Antara sholat Dengan cinta Kepada Pak Prabowo Orang tidak Mau mengatakan Amin Diartikan Cinta Kepada Prabowo Ini sangat Tidak masuk akal Perkara sholat itu Perintah Allah Dan orang Sholat itu Karena ketundukan Kepada Allah Ketika orang mengatakan Amin Itu juga perintah Dari Allah Itu adalah Tata cara sholat Berimam Bermakmum Sakral ini Sakral Jadi Hal-hal seperti ini Janganlah dijadikan Bahan-bahan Untuk Maksud Bercanda Tidak layak Ya silahkan Komen yang baik Mudah-mudahan Pilpres ini Segala berlalu Secepatnya berlalu Agar Hal-hal Seperti ini Orang tahyat Begini Orang tidak Mau mengatakan Amin Itu jadi Bahan-bahan Ya sangat disayangkan Sekali Ya bagi anda yang suka Subscribe channel ini Dan penting sekali ya Untuk Memilih Pemimpin terbaik Kedepannya Agar kita Masih bisa Bersuara Bisa kritis Jangan-jangan Kritik kita Tidak diperbolehkan Nanti Dan carilah Pemimpin terbaik Yang siap berdialog Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemimpin terbaik Terima kasih